Intro Salam Sudutera Malaysia, salam hiburan semua Selamat datang ke channel Berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita hiburan Hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berita yang dipetik daripada O Bulan Sebelum saya teruskan perkongsian berita tergempak ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Tekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya yang saya akan kongsikan Hari ini satu kenyataan daripada Samsul Yusuf selepas mereka selesai dalam kes di mahkamah apabila berlaku Tidak jadi lafaz cerai Kenyataan daripada Samsul Yusuf adalah Sarah minta duit lebih dan harta yang berlebihan Siap pesan jangan beritahu orang kata Samsul Kemulut rumah tangga pasangan selebriti Samsul Yusuf dan juga Putri Sarah Liana Megat Kemarudin masih belum menemui titik nokta Apabila pengarah sensasi itu enggan melepaskan cerai terhadap istri pertamanya Dalam satu prosedeng di mahkamah rendah syariah Wilayah persekutuan kelompur pagi tadi Putri Sarah Liana kemudian mendedahkan punca Sebenar kegagalan proses lafaz cerai oleh Samsul adalah disebabkan suaminya itu Telah meminta pengurangan nafkah anak dan otak Serta memohon menarik semula kesamaan terhadap keluarga Khazar Saishi Sarah minta satu emaun yang sangat besar Kata Samsul menentitan daripada istri tersebut Samsul tampil menafikan perkara tersebut dan mendakwap Bahwa kenyataan yang diluarkan Putri Sarah adalah satu fitnah Dakoan pengarah berusia 39 tahun ini lagi pada awalnya Mereka berdua telah berjumpa Dan akhirnya menemui kata sepakat termasuklah bersetuju Untuk memberi satu emaun yang diminta istrinya itu Kata Samsul, Sarah minta satu emaun yang boleh dikatakan sangat besar Ramai yang tak setuju tapi saya setuju dengan apa yang Sarah minta Sarah juga minta saya tarik kes Nisus yang kata Dia ada hubungan dengan suami orang mengganggu rumah tangga orang Oke saya boleh tarik Begitu juga dengan saya yang minta pada Sarah Tarik kes istri kedua saya Ira Khazar Tak perlu kita penjangkan isu ini Mudah-mudahan kita boleh teruskan kehidupan dengan baik demi anak-anak Alhamdulillah kita dah capai kata sepakat Tetapi beberapa hari lalu Samsul mendakwa menerima suatu perjanjian baru Yang dibuat daripada Peguam Putri Sarah Dan intipatinya sangat berbeza dengan apa yang dipersetujui sebelum ini Pihak Sarah yang menukar tiba-tiba meminta duit berlebihan Meminta harta-harta yang lebih banyak Sarah juga pesan jangan beritahu orang dengan apa yang dia minta Jadi sekarang ini dia putar cerita bahwa saya yang menukar perjanjian itu Dan hakikatnya yang sebenar Disebabkan Sarah tak mau mencapai kata sepakat saya nekat untuk berlawan Sebenarnya tak ada melibatkan isu Nisus era Itu bukan isunya Tapi isu Sarah kenapa tiba-tiba minta duit banyak lagi Padahal yang dah beri pun lebih daripada perlu Kalau itu pilihan Sarah kita terpaksa fight berlawan Kita serahkan kepada mahkamah Terdahulu Proses lafaz cerah yang dijadulkan berlaku pada hari ini tertangguh Disebabkan pihak mahkamah ingin mendapat penjelasan Daripada pengurusi JKP dan prosiding seterusnya pada 25 Mei depan Saudara dan saudari semua Kita sudah mengetahui keputusan hari ini Apabila Samsul dan Putri Sarah tak jadi cerai Akibat perbelahan Berpanjangan ke mulut berpanjangan Apabila dikatakan Bagi pihak Putri Sarah Meminta lebih dan menukar perjanjian Seperti yang dipersetujui pada awalnya Dan akhirnya Samsul Yusuf Mengambil keputusan untuk fight Untuk lawan Apa yang difitnahkan istri Pertamanya itu Putri Sarah Di mahkamah nanti Jadi itu saja berita hari ini Yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini Dengan menekan butang notifikasi Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini Yang saya akan kongsikan Jadi itu saja hari ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi Dalam perkongsian berita-berita terkini Dalam negara ini Sekian dan terima kasih Jumpa lagi Sub indo by broth3rmax